Halo YouTube, salam sehat Balik lagi sama gue, Uma, masih di DJTV Ini gue lagi ada di salah satu kota kecil di Paris Ya, ini kota Metz Sorry, agak berisik karena ada mesin pembasmi Nah, itu dia, mesin pembasmi sampah So, pagi ini gue akan jalan Ini gue ada di hotel, sekitar jam 7 Ini gue mau sekeliling Paris Ini kota kecilnya, ini enak banget Ini suasana paginya gini nih, guys Bagus ya Dan, gak ada orang Enak banget Wow, so beautiful Oke, tadi dari Metz, masih di Paris, sekarang udah di Luxembourg Ini adalah kota Luxembourg, katanya ini kota, eh, kota apa negara ya? Negara Luxembourg, I don't know, gue lupa, sorry Jadi, ini katanya yang terkecil lah Lihat, ini bagian kotanya Dan, wala Ini gue jajannya Mak, di Kak, kenapa? Lewat mana jadinya? Aku lagi bingung Kita lagi hilangkan arah Gue pun baru pusingnya, jadi yaudah Aduh, ini hilang semua Ini Nyasar semuanya Jadi, pusing Gue pun Cari makan siang aja Kayak susah banget Tadi tuh Sebenernya gampang sih Cuma dihibur waktu Jadinya Sorry, jadinya cuman beli Mekdi Dan satu Mekis Mekdi ini tadi berapa ya? 6 ayam 12 nugget Itu sekitar 12 euro 12,000 Berapa tuh? Ayo, 15,000 aja deh Lumayan Jadi, ini kita lagi mencet Jalan keluarnya Ke Om Tante Nih, Luxembourg Oke, kesana Bisa sebenernya Dan buat kalian yang penasaran Sama suhunya Ini tuh kayak Dingin adem Dingin adem Kayak di AC lah Kurang lebih mungkin Perjalanan sih 16 ya 16 derajat Nah, itu lagi pada jajan Ini cafe-cafenya Bagus-bagus ya Ini tengah jalan Ini sih pusat kotanya sih Karena emang kecil banget Jadi pusat kotanya ini aja Itu jalan kembas Aduh, es krim enak bangetan Oh, gitu Iya, jalan besar Makanya ini sebenernya Dibingungin sama Banyak blog-blog gini Tapi enggak tenang Tapi enggak matah kan kita enggak tahu Iya, iya Saya pun enggak tahu Jadi ikutin Teteh aja di depan tadi tuh Cafe-cafenya bagus ya Masih nyoba jalan Mencari keberadaan bis Tapi mudah-mudahan enggak nyasar Karena tadi Si Teteh pakai Maps Kita meeting point-nya di Katedral Jadi bisa parkir di situ Seperti itu So, let's go Sebenernya kotanya Memang terkecil katanya kan Tapi karena banyak blog-blog gini Jadi bingung Disini